Guna meningkatkan peran diplomasi delegasi DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai negara yang hadir dalam sidang Interparlementary Union di Genoa Swiss. Pertemuan itu juga membahas kerjasama di berbagai bidang dan membahas permasalahan isu-isu krusial di belahan dunia. Guna meningkatkan peran diplomasi delegasi DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai negara yang hadir dalam sidang Interparlementary Union yang diselenggarakan di Genoa Swiss. Ketua delegasi Indonesia Fadlizun melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara di antaranya Libanon, Irak, dan Timur Leste. Dalam pertemuan dengan Parlemen Irak, Fadlizun menjelaskan, Parlemen Irak mengharapkan Indonesia dapat mendukung upaya Irak memerangi ISIS dan menanamkan investasi di Irak. Irak meyakini bantuan dari Indonesia sangat membantu roda perekonomian agar dapat cepat kembali seperti sedia kalah. Menurutnya Indonesia dan Irak memiliki sejarah persahabatan yang panjang. Mereka menganggap bahwa Indonesia adalah satu contoh negara Islam yang bisa moderat, bisa berdemokrasi, walaupun beda-beda-beda tapi tetap bisa satu dan ini yang ingin dicontoh juga oleh mereka tadi disampaikan seperti itu. Mereka ingin komunikasi dengan Parlemen Indonesia lebih intensif. Sementara itu saat bertemu dengan delegasi Parlemen Timur Leste, Ketua Parlemen Timur Leste, Adirito Da Costa, meminta bantuan kepada Indonesia untuk ikut menyelesaikan sengketa perbatasan antara Timur Leste dengan Australia. Saat ini sengketa perbatasan di wilayah kaya minyak dan gas alam tersebut sudah didaftarkan Timur Leste di pengadilan arbitrase di Den Haag, Belanda. Dari Genoa Swiss, Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan.